Oke halo sahabat baru Maksudnya apa sahabat baru Hari ini kita lanjutin lagi Ceritain si Bedu Sutanto Butya Hari ini gak live streaming Karena seperti biasa kalau ada yang baru itu Pasti di record guys ya Let's go ada apa nih ya Kita langsung aja Aku Faskeme kok mati ya Kenter ya Faskeme gitu ya guys yaudah Gak apa-apa lah Ini kita piece of duty di kanpol Gaskan aja Aku mau ambil mobil Semoga subaruku disini Oke nice Nah Untuk subaru progressnya belum ada Aku belum sempet edit dia Jadi Mungkin di lain waktu ya Karena aku kan janji sama kalian Kalau subarunya bakal aku Modif itu gak di live streaming Tapi di kontenin Tapi belum cocok aja ketemu sama Omro Jim Buat Waktunya Jadi Masih banyak konten yang dikerjain Jadi Tunggu aja lah ya Karena banyak banget nih Angentusiasa sama si subaru ini Gila ya Mata rata kanan tuh emang gak pernah bohong gitu loh guys ya Asepnya tuh Gila-gilaan gitu Yaudah Kita gas kena ya Ke daerah walkot Wee dan Nose nya keliatan gitu pro Nose disini tuh suka ngebug guys Jadi Kadang ada kadang gak ada gitu loh Aku juga bingung ya temen-temennya Tapi tuh Katanya Nosenya tuh Yang ngebikin Game ini crash gitu katanya Suka nge crash gitu Jadi makanya Kadang dibikin ada Kadang dibikin gak ada gitu Dan Ada banyak mobil Bukan mobil baru sebenernya Mobil yang udah ada di import Dan di kasih nos sekarang ya Aku ngincur satu mobil sih Mungkin aku bakal beli Di IC ya temen-temennya Maksudnya pake Uang IC bakal cari orang yang bisa Import Atau Mungkin dijual gitu Mobilnya Mungkin nanti aku bakal gini ya Aku pengen Pengen ambil RX-7 temen-temennya Keren banget itu Karena udah ada nosnya ya Dan mobilnya tuh Kayak GDM gitu loh Mobil-mobil tua gitu lah Itu keren juga Ya gak terlalu kenceng sih Gak sekenceng si Subaru ini Cuman looknya tuh Kayak Kalo dibuat jalan-jalan Apalagi Vibenya kayak Vibenya si Bedu Itu Cocok gitu loh Gitu temen-temen Kita ini Mengarah ke rumah Temen-temen Karena kita Bakal ada sesuatu Yang baru nih John Nah ya kan Yang bakal Aku jadiin video ya Oke Kita parkirin dulu Anjay Ganteng bet ya Subaru tuh Gak ngerti lagi aku Wajahnya Bedu tuh Ngantuk everyday Kenapa ya Kayak orang wajah Wajah bangun tidur Gitu guys Yaudah Ya jadi Kita masuk Dan ini dia Yang baru Temen-temen Wuuuuh Nih Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong nih guys Interior kita baru nih Temen-temen ya Jadi aku mau say thank you dulu lah Buat si Bang Santerio ya Yang udah Mengubah interior baru Kenapa? Karena Kenapa bang Diubah interiornya Karena interior yang lama itu Katanya Jauh dari perumahan ini Gitu Jadi kalau misalkan Nginvite orang kan Kalau kalian suka nonton Livestreaming aku itu Kita susah banget Yang namanya Invite orang Temen-temen ke rumah Dan suka Enggak Emang gak bisa Bukan suka gak bisa Tapi emang bener-bener Kita gak bisa Invite orang ke rumah Nah Aku mikir kayak Ya aku punya rumah segede ini Kalau misalkan Gak dibuat ngobrol Atau Ketemu orang Atau temen Misalkan kayak Aku beli pedagang gitu ya Stok makanan Tapi pedagangnya Cuma sampai di depan rumah Kan kayak Kurang seru gitu guys Jadi akhirnya Aku lapor ke Bang Satrio Waktu kemarin Beli mobil sekalian Jadilah Diubah interiornya Temen-temen yang Katanya Udah bisa invite ya Jadi thank you Buat Bang Satrio Yang udah Ngebantuin Sebenernya Dalam anisi Gak ada bedanya ya Bedanya adalah Kalau rumah lama aku itu Tangganya ke kiri Tangganya ke kiri kan Ini ke kanan Yang di kanan kebuka Temen-temen Dan paling Warna-warnanya Yang warna yang Dulu gitu kan Kayak merah pink-pink gitu kan Ini Lebih ke Ya basic Putih hitam gitu ya Tapi keren Yang penting bisa invite Karena aku Pengen banget gitu Rumahku ada Orang yang ngunjungin gitu Kayaknya Pacaran ke rumah Pacaran harus Sopo Goplo Gimana ya Gimana kita guys Oh kita disini 6116 ya Gak tau ini bisa invite Atau enggak ya Semoga bisa ya Semoga bener bisa Karena Katanya Bang Satrio Sudah bisa ya Nanti Mungkin di live Kita bakal cobain kali ya Oke Ini untuk Lantai Apa Ini rumah kita Sebenernya Lantai 1 ya gak sih Kita gak ada lantai 2 Lantai 3 Tapi lantai 1 Cuma 1 lantai rumahnya Tapi Adanya Gorong-gorong ya Lantai dasar Anjay Udah kayak Mall aja ya Oke kita lihat ya Karena ini aku bener-bener baru Baru tau Rumah ada yang Kayak gini Gitu Cuman Kata Bang Satrio Udah ada beberapa Di kota yang pake Interior yang kayak gini Karena aku gak pernah masuk Ke rumah mereka Yang udah interiornya kayak gini Jadi Kayaknya Aku bikin Video sekalian Jalan-jalan Room tour kali ya Mungkin beberapa kalian Ada yang belum liat juga ya kan Kata Bang Satrio ini tuh Rumah air terjun Kenapa Ini ada air terjunnya katanya What the fuck Konyol banget Pernamaan Weh Ini by the way Ini lantai 2 nya ya Kan Sebenernya gak ada bedanya Sama yang rumah pertama Temen-temen Gak ada bedanya Cuman mungkin bedanya Ini semakin luas aja ya Ya kan Tangganya juga semakin megah Ya lebih bagus gitu Atau mungkin kita bosen Sama suasana rumah yang lama Jadi ini lebih Kayak ngerasa gimana tuh kan Kamarnya sama aja tuh Paling karpetnya doang Gak ada sama-sama Gak ada tipi Ini ada ininya Asurnya semakin kecil Masih tetep gak ada ibu dan bapak Sedih bet sedih Gak apa-apa guys Oke Untuk inventory nya Aman semua Gak ada yang hilang Dan Gak ada beda Untuk lemarinya Terus tempat kamer mandinya Kamer mandinya beda Karena ini temanya putih hitam Beda sama yang kemarin Ini kayak yang kemarin tuh Sini merah deh kayaknya Kalau gak salah Kacanya Wih Kacanya gak 8 bit ya guys ya Mantep juga Mantep Kita foto kali ya Ya kan Rumah baru gitu loh guys Ya Anjay Tapi Kurang mundur kayaknya guys Biar keliatan Kayak di washtafel Washtafel gitu loh Kayak cewek-cewek di tiktok gitu loh guys Gak apa sih Kita screenshot kali ya Aduh ada twitter masuk gitu Nutupi gitu loh guys Oke Udah cukup fotonya lah Ini sama aja lah ya Karena mandi gak pernah dipakai gitu loh Cepain juga kita review kan mandi Tapi gak apa-apa ya Ketau kalian Ada penasaran ya kan Ini di rumah lama gak ada nih Kayu-kayu kayak gini nih Ornamen-ornamen kayu gini Mungkin biar Gak rubuh kalau rumahnya Oke Ini udah kayak Apa sih ini Jelas anjur Ini kayak peredam-peredam gitu ya Ini lantai bawah nih Apakah sama sama rumah yang lama Aku juga gak tau Belum pernah masuk sama sekali Wih Lebih mewah ya gak sih Ya gak sih Tapi Kursinya tuh Lebih kecil ya Kalau yang di lama tuh Kalau gak salah Kursinya ada dua deh Tapi ini lebih besar Karena dulu waktu Setahu aku Waktu si Joni itu ngobrol sama Darmi itu Gak bisa sepanjang ini nih Viewnya Oh sama aja teman-teman Viewnya segini Sama aja Tapi ini ada air terjun ya Tapi ini bisa kesini gak kita Gak bisa co Kenapa nipuan ini Ngobak guys Gak bisa kesitu kita Jangan-jangan Jangan-jangan Parah 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 Gak bisa ya Gak bisa kesini Kalau yang rumah lama bisa teman-teman Bisa kita ketumbuhan dalamnya Karena mungkin gak ada airnya Airnya itu hiasan doang Ya kalau di rumah lama itu Lantai bawah itu Ruang PC Kita lihat Wih sama coba Tapi lebih gede guys ya Iya gak Atau aku udah lama gak masuk ruang PC sih Iya gak sih menurut kalian Aduh aku gak lihat sih Gak masuk rumah lama aku sebelum direnovasi sih Soalnya guys PC nya sih sama aja ya kan Masih pake PC-PC kentang Masih PC-PC yang PC-PC nya bapakku yang lama nih kayaknya Gak ada berita apa nih Los Santos Meteor What the fuck Ini ruang PC nya masih sama aja Aku kira Ruang paling bawahnya itu Bukan ruang PC ya Ternyata sama aja Mungkin peletakannya doang yang beda Dan kayaknya aku ngerasa Lebih luas aja gitu ya gak sih Lebih luas gitu Sebenernya ini Digunain lebih bagus ya gak sih teman-teman Buat nyimpan senjata yang atas Nyimpan makanan-makanan gitu gak sih Tapi ribet kali ya Kalau kayak gitu Jadi kayak ada dua penyimpanan gitu Ya Overall sih gak ada Gak ada beda jauhnya Mungkin kayak lekukan-lekukan Bentuk-bentuk ya Tapi ini cukup membuatku Tidak bosan ya Ini di tulisan Hollywood ya gak sih Tulisan Indopred ya gak sih Oh bukan guys Ini rumah disini Jadi rumah GTA tuh Emang di kota ini tuh lucu gitu loh Rumahnya tuh gak pas gitu Sama apa yang terjadi gitu Sama apa yang di pointnya Gak ngerti aku juga bingung gak sih Tapi semoga kita bisa invite kali ya Eh coba kita invite-nya kali ya Ada orang gak di depan Sama tau ada orang yang di perumahan daerah sini Kita invite gitu bisa masuk gitu ya Sama tau cewe gitu kita invite ya kan Ngarang kan Gak ada ya temen-temennya Karena emang gak ada orang ya kan Kaling Trisno kalaupun ada gitu Ikutin kita gitu Yaudah mungkin di video kali ini Emang niatku untuk mereview dan Say thank you buat mas Bang Satrio kali ya Yang udah mengkulihkan rumah ini Anjay lantai lebih bersih kali ya Abis dibersihin kali sama dia Sama bakelin kali ya Saya gak bisa keluar sini temen-temen Bisa sih tapi pake trik ya Trik nakal atau trik jahat ya Saya gak bisa keluar tapi gak apa-apa It's okay Yang paling penting sebenernya Mau kamar rumahnya gak segede ini juga gak apa-apa Yang penting bisa invite gitu loh Karena aku pengen ya Bisa ngajak temen atau ngajak siapa gitu Bisa masuk gitu Gak cuma kayak Kan kalo di rumah kan yang megang kunci Si Bedu sama Darmini doang Jadi Kalaupun bisa ya Darmini doang yang masuk gitu Jadi kayak kurang seru gitu Menurutku Jadi Dengan adanya ini kita bisa invite Nanti mungkin kita bisa tambah RP lagi ngobrol di rumah kali ya Kayaknya seru gitu Ngobrol intim gitu kan Seru gitu Yaudah mungkin segini aja dulu videonya Thank you banget buat kalian yang udah nonton video singkat kali ini Jangan lupa pencet like ya Kalo kalian suka Subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan kalo ada video baru temen-temen Oke Terima kasih yang udah nonton Ditunggu aja untuk video modifan subarunya Sesepatnya bakal aku modif Karena aku juga gak sabar ya Karena warnanya masih default gitu Yaudah Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye See you semuanya Dadah Thank you semuanya Thank you 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 Terima kasih.